Eksekusi pengosongan bangunan yang berdiri di lahan milik Institut Teknologi Sumatera ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kalian Dalampung Selatan pada selasa kemarin. Pasalnya, bangunan semi permanen ini berdiri di atas lahan seluas 715 meter persegi di kawasan Jalan Terusan Ria Kudu, Waihui, Lampung Selatan. Pihak ITERA dinyatakan sebagai pemilik sah atas lahan tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Melalui kuasa hukum Institut Teknologi Sumatera, Sopyan Sitepu mengatakan bahwa sebelumnya sejumlah pemilik bangunan ini sudah diimbau untuk segera mengosongkan lahan milik ITERA. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan hingga akhirnya dilakukan proses eksekusi. Ini adalah suatu aktualisasi dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap dan ikrah. Dan kami telah berkuasa hukum dari Rektor ITERA sudah mengajukan permohonan institusi keperluan negeri kelianda. Jadi sudah berkuasa hukum di lakukan peringatan Agung Mani. Namun, para teman-teman dan saudara yang menjami tanah ini tidak mengosongkan dengan keperluan. Maka hari ini adalah... Proses eksekusi berjalan tertib tanpa adanya upaya aksi yang dilakukan oleh pemilik bangunan. Meski begitu, pihak Satuan Keamanan dari unsur TNI, Polri, serta Satpol PP tetap disiagakan. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Selamat menikmati.